Jadi jangan melihat perceraian itu aib Ini kita ubah dulu mindsetnya Perceraian itu solusi Untuk menjaga tegaknya Hududullah dalam kehidupan rumah tangga Makanya ayatnya dijelaskan di surat Al-Baqarah itu Atpalaku maratan Talak yang bisa dirujuk kembali itu cuma dua kali Talak pertama sama talak kedua Kalau terjadi talak lagi setelah itu Maka pilihan Kalau yang ketiga bagaimana Yang ketiga pilihannya satu Setelah dua kali talak Cuma punya salah satu dari dua pilihan Pertahankan rumah tangga istri menurut Dengan cara yang ma'ruf Kalau gak bisa jalan buntu Istri saya tetap nuntut Saya nambah Saya gak mampu Dan kalau saya gak nambah Dia gak mau ngelayanin saya Akhirnya apa yang terjadi kalau begini Istrinya dilaknati terus sama malaikat Iya kan Karena suaminya gak rito Dosa terus kan berarti Daripada dosa terus tiap hari Sudahi rumah tangganya Dia biar cari Suami lain yang bisa memberikan Apa yang dia inginkan Dan antum bisa cari Istri lain yang tidak menuntut Seperti itu Fa'imsa kun bi-ma'rufin Aw tasrihun Bi-ihsan Pilihan Atau lepas dengan cara yang baik Jadi fa'im khiftum Allah mengatakan Allah mengatakan Kalau kalian Wahai para walinya Wanita Walinya laki-laki Khawatir Mereka berdua Suami istri ini Sudah tidak bisa lagi menegakkan Hududullah Aturan-aturan Allah Dalam kehidupan rumah tangga Kan Allah mengharuskan suami Melakukan A, B, C, D, E Kepada istrinya Dan istrinya juga Punya kewajiban Ini tidak tunaikan Ini tidak tunaikan Ini nuntut Ini nuntut Tidak bisa dipenuhi Dua-duanya Berarti kan maksiat terus Bisa dipahami ya Nah ini tidak boleh dibiarkan Mempertahankan aturan Allah Dalam kehidupan rumah tangga Alias Tidak terus-terusan berbuat dosa Itu lebih utama Daripada mempertahankan rumah tangga itu Dengan cara terus-terusan berbuat dosa Maka tidak dosa Kalau si istri ini Menggugat cerai kepada suaminya Daripada saya gini terus Saya takut dosa Kadang alasannya simpel Sudah tidak cinta lagi Sama suaminya Entah kenapa Itu pernah terjadi juga Yaitu antara Zainab binti Jahas Radiyallahu anha Dengan Zaid Ibn Harithah Zainab tidak pernah Mempermasalahkan Kesolehannya Zaid Sama sekali Tidak pernah Zaid ini orang soleh Ana tahu ya Rasulullah Saya tidak pernah mengeritik Kesolehannya Zaid Bukan karena dia tidak nafkahin Saya bukan Dia rajin sholat Orang yang kau cintai Semua orang paham Zaid ini kecintaannya Rasulullah Dari kecil Hidupnya sama Rasulullah Sampai dulu dianggap Zaid bin Muhammad Rasulullah menikahkannya Dengan Zainab Zaid itu Maula Maula itu bekas Buddha Zainab itu Bangsawan Quraish Dia merasa Kedudukan sosialnya Lebih tinggi daripada Zaid Perasaan ini Tidak bisa hilang Dari diri Zainab Sehingga Zainab Seringkali tidak mau Melayani Zaid Cuma bertahan setahun Pernikahannya Kalau ini dibiarkan Zainabnya takut Dia kufur sama suaminya Saya takut kufur Saya takut ya Rasulullah Saya tidak pernah masalahkan Cuma saya tidak bisa saja Mencintai dia Itu saja masalahnya Dan kasus seperti ini Bukan cuma satu-satunya Ada kasusnya Barirah Dengan Suaminya Barirah ini Tadinya mereka berdua budak Statusnya Barirah Dimerdekakan oleh Aisyah Jadilah dia wanita merdeka Sedangkan suaminya Masih berstatus Budak Nah Aturan syarinya Kalau istrinya itu Sudah jadi wanita merdeka Maka dia boleh milih Tetap bersuamikan Fulan yang itu budak Atau lepas Dia milih untuk lepas Karena emang gak cinta Sama suaminya Suaminya cintanya Setengah mati Sama dia Nabi memberikan pilihan Kepada Barirah Kamu masih Kamu Biarlah Sebagai istrinya Sifulan Kesian dia itu Ketanya Barirah Ini perintah Atau pilihan Ya Rasulullah Kalau perintah Ya samina wa ta'na Tapi kalau pilihan Anda gak berhajat lagi Kepadanya Enggak ini cuman pilihan Yaudah Saya gak Saya milih Enggak aja deh Kamu kembalikan Maharnya Saya kembalikan Maharnya Kembalikan Maharnya Yang dicerai Alias hulu Itu ya Talak tebus Istilahnya Jadi itu Solusi Ketika Hanya adanya ribu Terus Suri syariah Sudah Diakhiri Ya Wa khairul hadi Hadir Rasulullah S.A.W Nabi juga pernah Menceraikan Ada yang dicerai Karena cacat Belang Nabi gak dikasih tahu Sudah akat Loh Kok belang Dikembalikan Sama Nabi Ada yang Dicerai Karena Kata-katanya Yang kasar Jadi pernah nikah Dengan seorang wanita Namanya Bintul Jaun Bintul Jaun Ini Sebelum Malam pertama Sama Rasulullah Dibisikin Sama istri-istri Nabi yang lain Nanti Kalau ketemu Rasulullah Kamu bilang begini ya A'udzubillah Himink Didengerin Bintul Jaun Ketemu Rasulullah A'udzubillah Himink Lakota Uti Bi'azimin Ilhaqi Ila Ahlik Kamu Barusan Minta Perlindungan Kepada Zat Yang Maha Agung Sudah Kamu pulang Sana Gak jadi Ada Itu Terjadi Juga Ada Yang dicerai Kemudian Dirujuk Lagi Ada gak Ya Anah lupa Yang kedua Anah lupa Tapi Yang jelas Hafsah Termasuk Yang Allah Perintahkan Agar Diceraikan Oleh Nabi Karena Hafsah Itu Rajin Salat Rajin Puasa Agar Dipertahankan Nabi Juga Pernah Memberikan Pilihan Kepada Saudah Nah Mana ingat Saudah Binti Zama'ah Istri Nabi Yang Dinikahi Kedua Kalinya Setelah Khadijah Dan Sebelum Aisyah Saudah Ini Emang Sudah Janda Sudah Berumur Setelah Nabi Nikah Sama Aisyah Nabi Merasa Nggak bisa Lagi Memberikan Nafkah Batinnya Kepada Saudah Nabi Khawatir Dolem Sama Saudah Mau dicerai Sama Nabi Kamu Saya cerai Saja Saya 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 Rela Jatah Malam Saya Saya Kasihkan Aisyah Tapi Jangan Cerai Saya Itu Pilihan Kalau Salah Satunya Mengugurkan Tuntutannya Selesai Selesai Apa sih yang selama ini Permasalahkan Suaminya Nggak cinta Sama dia Dia bisa Nafkahi Cuman Kalau untuk Hubungan Nggak bisa Nah Nuntut Nggak Si istri Masih Nuntut Nggak ada Solusi Berarti Kalau Nggak nuntut Tetap Langgang Hubungannya Nggak ada Masalah Itu juga Menjadi Solusi Jadi Intinya Kalau Sudah Tidak ada Jalan Keluar Lagi Kecuali Cerai Cerai Itu Solusi Syari Jangan Pernah Melihat Perceraian Itu Sebagai Sesuatu Yang Aib Nggak Boleh Sama Sekali Enggak Bukan Islam Nabi Menceraikan Istrinya Sahabat Menceraikan Istrinya Menceraikan Demi Tegaknya Aturan Rumah Tangga Demi Tidak Terjadinya Kedoliman Yang Terus Menerus Jadi Semua Ada Aturannya Allah Wa'alam Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa